Kepolisian sektor Kuta, Kabupaten Badung, Bali, membengkuk tersangka penculik balita anak seorang wisatawan asal Perancis yang sedang berlibur di Bali. Tersangka adalah sepasang suami istri yang mengaku membutuhkan uang untuk pulang kampung ke Timor Leste. Emmanuel Henrique Suarez dan Zonia Maria Garce dibawa petugas ke kantor Polsek Kuta setelah ditangkap di rumah kosnya di jalan Imam Bonjol, Gangso Barden, Pasar. Pasangan suami istri ini ditangkap berdasarkan laporan korban Christy Charles-Jean Maté umur asal Perancis yang mengaku anaknya diculik tersangka. Rencananya anak yang diculik ini maksud kami akan dijual seharga 7 juta rupiah, namun tersangka belum mau menyebutkan siapa yang akan membeli balita tersebut. Aksi penculikan berawal ketika korban berkenalan dengan tersangka di tempat hiburan yang ada di kawasan wisata Kuta. Terima kasih telah menonton!